Ya Pak Yusuf, terima kasih. Saya salam dulu untuk Bang Osdar. Saya juga udah lama gak ngobrol dengan Bang Osdar yang juga sering bikin saya ketawa juga. Memang Bang Osdar cerita-cerita yang selalu menghibur. Saya saat ini sudah bersama FND Gazali. Bang Ege yang ada di sini. Bang Ege apa kabar? Salam dulu ya. Jadi hadir hari ini khusus untuk memberikan pengarman terakhir bagi Pak Yaakob. Sebenarnya saya sudah whatsappan dengan Bang Ege kemarin sebenarnya. Dan Anda sempat mengatakan bahwa dari pandangannya, dari suaranya, Pak Yaakob ini seseorang yang menenangkan. Anda sendiri apa yang Anda kesankan dari suara Pak Yaakob? Kalau boleh saya ringkaskan tiga ungkapan saja. Yang pertama itu begawan ilmu komunikasi atau begawan komunikasi. Yang kedua itu jurnalisme makna. Dan yang ketiga itu budi pekerti. Jadi saya rasa semua yang lain mungkin bermuara pada tiga ungkapan tadi. Kalau Anda mengenal seorang Pak Yaakob di awal-awal atau mengenal kompas di awal-awal. Saya yakin dari usia yang sudah sangat muda begitu. Saya waktu selesai dari SMA. Terus diterima di Departemen Ilmu Komunikasi VCP UI. Salah satu harapan saya adalah segera bisa ketemu dengan Pak Yaakob Utama. Kenapa? Pada waktu itu apa yang Anda lihat? Itu salah satu tokoh idola pada waktu itu. Jadi saya ingat sekali bersama dengan Profesor Hasrullah dari ujung pandang, UNHAS. Waktu itu akhirnya kami kurang lebih delapan bulan sesudah itu punya kesempatan untuk bisa ketemu. Berdua saya dengan Hasrullah bertemu dengan Pak Yaakob Utama di kantornya. Tapi sempat diajar juga oleh Pak Yaakob? Saya tidak dapat kelas langsung. Tetapi kemudian ketika dalam banyak kesempatan, kami bisa ketemu dalam berbagai kegiatan. Oke. Sebagai seorang pakar komunikasi, seperti apa sosok Pak Yaakob dalam bidang media, dalam bidang komunikasi? Baik itu melalui karyanya, kompas maupun berbagai media yang dimiliki, maupun sebagai seorang pribadi. Kalau saya yang paling saya ambil dari apa yang saya sebutkan tiga tadi ya, bukawan ilmu komunikasi, kemudian jurnalisme, makna, dan budi pekerti adalah karena saya memang agak identik dengan dunia melakukan kritik. Bagi saya, dan pemirsa ataupun siapa saja yang menyaksikan kalau saya melakukannya, bisa merasakan bahwa setiap kritik saya pasti mencoba menyampaikan sisi baik dari seseorang. Dan itu saya rasa maha gurunya Pak Yaakob Utama. Jadi kalau kita mengkritik sebuah kebijakan atau pribadi atau institusi tertentu, pasti ada sisi baiknya. Tidak mungkin semuanya itu, semuanya salah, semuanya jahat begitu. Jadi saya selalu berusaha berimbang, walaupun kritik itu tetap mencoba akurat dan seringkali juga dengan bahasa yang, ya ini bahasa khusus juga yang disebut dengan jurnalisme makna tersebut. Anda bisa bedakan saya misalnya dari beberapa pemerhati atau peneliti lain. Saya selalu berusaha, tetap terasa tajam akhirnya, tetapi tidak langsung pada saat itu, dan tidak ada kesan membenci institusi atau tokoh yang sedang kita kritik. Kritis tetap, tapi gayanya seperti apa dan bagaimana menyorotinya. Nah, kehilangan seperti apa yang bisa Anda, mungkin Anda sebagai seseorang yang juga sudah mengenal Pak Yaakob dari dulu, bahkan sampai Anda katakan tadi mengidolakan Pak Yaakob setelah lulus dari SMA, apa yang akan menjadi kehilangan bagi Anda saat kita harus berpamitan dengan Pak Yaakob? Saya mendengar beberapa tokoh penting di negara ini mengatakan bahwa akan sulit menemukan tokoh seperti Pak Jakob Utama. Saya rasa itu penting dan nyata karena ternyata kita sekarang harus banyak hidup di tengah media baru, utamanya media sosial, yang relatif tanpa dewan redaksi, yang relatif seperti kata Manuel Kestel itu lebih mengedepankan kemarahan, kekurang adapan dibandingkan harapan. Nah, tokoh seperti Pak Yaakob Utama ini pasti akan sangat sulit dicari, tetapi pada saat yang sama dia juga bisa menjadi referensi untuk selalu mengingatkan kita. Jadi sekali lagi akan sulit dicari, tetapi paling tidak kita bisa melihat ke belakang ada referensi yang seperti itu. Oke, mungkin sedikit saja, Bang Effendi, Anda sebagai seorang pengajar, seorang pakar komunikasi, kami sebagai praktisi komunikasi juga, banyak yang kami pelajari dari seorang Pak Yaakob. Mungkin kalau dari Anda sendiri yang sudah lebih tahu gayanya Pak Yaakob, mempelajari, bahkan mendalami begitu, apa yang bisa ditarik oleh kami-kami pekerja komunikasi ini dari figur Pak Yaakob yang bisa memajukan juga dunia komunikasi kita? Ya, saya rasa yang pertama adalah jurnalisme makna itu penting, bahwa jangan sampai juga orang bisa tampil dengan aneka, mungkin sekarang ini eranya kemarahan, mungkin ya, kemudian menyerang pribadi-pribadi, isu-isu pribadi gitu, tetapi kemudian menjadi lupa bahwa ada sisi lain juga dari orang tersebut, perjalanan hidupnya yang baik juga, misalnya kemudian hal-hal baik yang sudah dia lakukan gitu. Dan yang kedua, selain jurnalisme makna tadi, menurut saya Budi Pekerti. Budi Pekerti ini mencakup dua hal, setiap kali kita ketemu dengan Pak Yaakob itu, itu kita selalu ada kesan bahwa dia mau mendengarkan kita. Dalam ilmu komunikasi sangat banyak orang berbicara, tetapi jarang mau mendengarkan. Nah yang ketiga, yang sangat penting adalah, itu wajah geduhnya luar biasa. Mungkin karena ya, berasal dari pengalaman tertentu dari Jawa juga, sementara kami pemuda seberang, Anda juga pemuda seberang, berangkali tidak gampang punya wajah geduh seperti itu. Nah wajah geduh itu saja sudah menentukan gitu. Mau membuat orang berbicara, mengukapkan begitu ya? Iya, begitu kita ketemu saja, sudah ada kesan dalam tanda petik nih, khas Jawa betul mungkin ya, mengayomi begitu. Jadi kita yang sangat junior, tidak merasa seperti ada jarak, ada mental barrier dengan beliau gitu. Oke baik, moga kita juga bisa mempelajari hal-hal tersebut dari seorang Yaakob pertama. Bang Enveni Gazzali, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Anda, Bayu.